Bagaimana caranya kita mendiagnosa gini? Itu yang paling penting. Jadi pertama, ibu-ibu sekalian saya mengingatkan kembali. Mulai hari ini, tidak boleh lagi ibu-ibu merasa takut dengan nyeri pada payudara. Itu konsep. Yang paling ditakuti itu menjolan. Nah, ini jadi saya titip lagi kepada ibu-ibu ini sebagai ujung tombak untuk ke depannya. Karena jujur saja, kanker payudara ini di negara kita itu memang cukup tinggi, ibu. Yang datang ke saya itu hampir 80 persen stadionnya sudah stadion 3B. Nah, tapi walaupun demikian, kita pada hari saat ini pun juga punya penangkalnya. Kita melakukan neagnosa pemubatan dan selanjutnya akan kita evaluasi sehingga sampai 10 tahun. Jadi, jadi sekali lagi, saya cuma mengingatkan teman, mudah-mudahan acara seperti ini bukan hurah-hurahnya yang kita ini, tetapi adalah sehatnya. Sesuai dengan semboyan kita. Kalau semboyan kita ini, kita bisa. Kita bisa. Maka, ibu-ibu sekalian harus menjawab dengan kita sehat. Inilah pesan yang disampaikan kepada ibu-ibu. Mulai hari ini, lihat bahwa aktivitas ibu-ibu itu mendatangi pesan-pesan yang semasih. Saya kasih tahu, saya ingin mengugah lagi di Indonesia, cuma ibu yang seperti ini. Sumpah di Palembang. Allah Akbar. Jadi, mudah-mudahan pada satu kesempatan di empat lain pun akan meniru seperti ini. Amin. Itu dari saya, semata keadaan saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, Dr. Benny. Terima kasih.